Juga berkenan hadir. Buju syukur kita panjatkan keadaan Tuhan. Ratusan warga dari sejumlah RT di Kelurahan Manggar menghadiri reses masa persidangan 3 tahun 2019 anggota DPRD Balikpapan dari PDI Perjuangan Yohanis Patiung. Reses yang digelar di kediaman Ketua RT 66 Jalan Pemuda Batakan Balikpapan Timur ini dihadiri Ketua DPC PDI Perjuangan Balikpapan, Tohari Aziz. Lurah Manggar, Nursiah, Camat Balikpapan Timur, Priyono, Kepala Puskesmas Manggar, serta lainnya. Reses anggota DPRD Balikpapan periode 2019-2024 ini merupakan reses pertama dilaksanakan pasca pelantikan lalu. Berbagai usulan disampaikan warga dalam reses Yohanis Patiung ini, diantaranya pembangunan jalan lingkungan hingga proses pembuatan surat IMTN. Toko Masyarakat Batakan, Yustinus Surak, mengatakan saat ini untuk mengurus surat IMTN sangat sulit karena banyaknya aturan yang harus dilalui. Selain itu, pengurusan surat IMTN yang seharusnya gratis kini dibebani biaya yang tidak terduga, mulai Rp2 juta hingga Rp2,5 juta. Padahal dalam aturannya untuk mengurus surat IMTN tidak dipungut biaya alias gratis, namun saat ini biaya yang dibebankan tersebut sudah menjadi rahasia umum. Pihaknya meminta kepada Camat Balikpapan Timur untuk menindaklanjuti permasalahan ini dan minta sekalian pengurutan biaya surat IMTN itu diresmikan jadi retribusi agar masuk dalam kas daerah. Sementara itu, anggota DPRD Balikpapan Yohanis Patiung meminta Camat Balikpapan Timur untuk memberikan jawaban atas keluhan warga tentang pengurusan surat IMTN tersebut. Mana-mana datang masuk di wilayah kartu 10. Tadi masalah IMTN, kita dengar sendiri, justru warga kalau boleh sekalian dilegalkan, dibikin regulasinya supaya ada retribusi. Daripada kami dipimpun sana-sini, katanya gratis ternyata, ada dua juta, ada dua setengah juta. Itu pernyataan warga ke Pak Camat. Dan Pak Camat tadi langsung menjawab, itu oknum, itu calok. Kalau ada kedapatan itu bawa ke sayang. Itu jawabannya Pak Camat. Kepala BPN mengetahkan bahwa PTSL itu yang sudah keluar peta bidangnya itu sertifikatnya sudah ada, cuma belum dikasih penomoran karena dia tidak melangkai PERDA masalah IMTN itu. Karena IMTN itu kan salah satu program khusus Balikpapan ya. Khusus Balikpapan, dan kita juga salut program itu. Sebenarnya bagus adanya. Supaya menghindari pemorsuan tumpang tindik kepemilikan. Samanya Pak IMTN bagus. Cuma yang mempermasalahkan di sini adalah proses penerbitan IMTN itu karena mereka, masyarakat merasa susah. Karena anggap masyarakat itu gratis. Ternyata, misrasi belakang itu ada katanya yang minta dua juta, ada yang minta setengah juta. Karena disuruh langsung Tim Liputan TV Beruang melaporkan Surat-surat tanah atau Bukan surat tanah, Pak Buken.